Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian hari ini ada cerita sekolah minggu yang keren banget yang pastinya menarik buat adik-adik maupun guru sekolah minggu ya karena masih dalam tema pasca dan tentunya buat teman-teman guru sekolah minggu nanti ada alat praga yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis tapi tentunya tonton dulu dari awal sampai akhir videonya supaya tau cara pake alat praganya nanti kayak gimana sih oke, yuk langsung kita mulai aja ceritanya ya nah ceritanya adik-adik setelah Tuhan Yesus disalipkan lalu ia dikuburkan setelah dikuburkan lalu apa? apakah selesai begitu aja? ternyata enggak adik-adik ternyata kubur Tuhan Yesus itu ditemukan kosong artinya apa ya kubur Tuhan Yesus ini kosong? artinya Tuhan Yesus sudah bangkit iya Tuhan Yesus sudah bangkit kira-kira kalau denger Tuhan Yesus bangkit gimana sih orang-orang saat itu? wah tentunya murid-murid Tuhan Yesus merasa senang merasa bahagia ya karena dulu gurunya kan disalip terus mati dikuburkan mereka sedih begitu dengar Tuhan Yesus bangkit mereka senang mereka suka cita sekali wah mereka senang Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit kita juga senang ya tentunya ya merayakan pascah Tuhan Yesus bangkit artinya apa? dosa kita sudah ditebus ya sudah ditebus dosanya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus tapi wah ada tapi-nya nih adik-adik Tuhan Yesus waktu itu bilang ke murid-muridnya agar mereka berkumpul nanti di suatu tempat karena Tuhan Yesus mau ngomong sesuatu nih sama mereka murid-muridnya tentunya merasa bingung juga ya Tuhan Yesus mau ngomong apa ya udah bangkit udah selesai udah beres udah menang atas dosa apalagi yang mau diomongin nah murid-murid itu mungkin tebak-tebak nih ya kayak adik-adik tebak-tebak mungkin Tuhan Yesus mau kasih hadiah kali ya buat murid-muridnya ya karena aku udah bangkit nih aku kasih hadiah atau barangkali Tuhan Yesus mau ajak makan-makan kali ya wah yuk kita merayakan kebangkitan yuk kita makan-makan yang enak yuk apa ya kira-kira ya sampai suatu hari mereka berkumpul semua ya di sebuah bukit Tuhan Yesus sudah berdiri disitu siap untuk memberikan sesuatu apa nih kira-kira sesuatunya wah murid-murid sudah tunggu-tunggu apa nih apa nih ya ternyata disitu Tuhan Yesus memberikan satu perintah Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid jadikanlah semua bangsa murid-muridku jadikan semua bangsa murid-muridku dan ajarkanlah segala sesuatu yang aku sudah pernah ajarin ke kamu ajarin orang-orang untuk misalnya saling mengasihi ya ajarin orang-orang untuk gak berbuat dosa untuk berbuat yang baik satu sama lain oh ternyata Tuhan Yesus memberikan perintah seperti itu kalau di Alkitab ditulis perintah untuk memberitakan Injil memberitakan tentang Tuhan Yesus waduh ternyata begitu ya murid-murid jadi paham mereka jadi mengerti ternyata setelah Tuhan Yesus sudah bangkit bukan hanya santai-santai enak-enak senang-senang ya karena kita sudah selamat tapi kita juga mau memberitakan Injil kepada orang-orang supaya apa sih supaya seperti digambar ini ya supaya banyak anak-anak yang lain banyak teman-teman kita banyak orang-orang lain mau percaya sama Tuhan Yesus supaya mereka juga suka cita ya kenal sama Tuhan Yesus kita sebelum kenal Tuhan Yesus mungkin sedih mungkin merasa gak enak tapi setelah tahu Tuhan Yesus bangkit kita suka cita kita pengen orang-orang lain juga seperti itu ya suka cita karena kenal Tuhan Yesus nah itu perintah Tuhan Yesus tuh lalu bagaimana murid-murid melakukan perintah ini ya murid-murid Tuhan Yesus saat itu Petrus Jakobus semua ya Yohanes dan teman-teman lainnya mereka setelah mengerti mereka nanti kalau adik-adik baca ya lanjutannya di kisah para rasul nih kalau rajin baca Alkitab mereka mulai juga memberitakan Injil memberitakan tentang Tuhan Yesus mulai bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak seperti pada gambar ini diceritakan hey orang-orang dengar ini ada Tuhan kita namai Tuhan Yesus yang hebat yang bisa menembus dosa manusia Tuhan yang sangat mengasihi kamu semua dan tentunya ini Tuhan yang sudah bangkit Tuhan yang sangat hebat wah mereka memberitakan Injil adik-adik namanya orang-orang banyak yang menjadi percaya semakin banyak orang mengikut Tuhan Yesus sampai hari ini di tahun 2024 karena apa? karena ada orang yang menceritakan tentang itu ada orang yang memberitakan Injil ya sampai Kak Fuyi juga tahu adik-adik tahu kita bisa menjadi mengikut Tuhan Yesus semuanya wah lalu kalau adik-adik gimana nih cara melakukan perintah Tuhan Yesus yang tadi nih nah salah satu nih cara melakukan yang pertama kita bisa ya seperti murid-murid memberitakan Injil dengan apa? bercerita tentang apa yang sudah kita tahu dari Alkitab misalnya kita tahu di Alkitab bahwa oh Tuhan Yesus mengasihi orang-orang Tuhan Yesus mempunyai kuasa Tuhan Yesus ini hebat kita bisa ceritakan ke teman-teman kita yang belum tahu kepada orang-orang di sekitar kita yang belum tahu supaya mereka apa? supaya mereka tahu tentang Tuhan Yesus supaya mereka juga mau ikut Tuhan Yesus ya nah selain bercerita apa lagi nih kita selain memberitakan lewat kata-kata dibilang lewat perbuatan melalui perbuatan yang baik di gambar ini mau menolong temannya mau mengasihi teman sehingga apa? sehingga teman-temannya ini juga mereka juga tahu bahwa oh murid Tuhan Yesus itu ternyata baik-baik ya sikapnya bagus-bagus ya mereka juga mau ikut Tuhan Yesus karena melihat kita yang baik mereka juga pengen jadi anak baik dengan kita bercerita dan kita melakukan sesuatu yang baik orang-orang akan melihat orang-orang juga mau kenal sama Tuhan Yesus itu juga kita melakukan perintah Tuhan nah tentunya disini juga ada ayat Alkitab nih yang berita dari Kak Fuyir cerita nih supaya gak lupa ya Kak Fuyir bilang Matius 28 Matius 28 ini kita baca sama-sama ya dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman oke itu tadi ayat Alkitabnya bisa dibaca lagi ya perintah Tuhan Yesus langsung dari Alkitab dan tentunya buat teman-teman guru sekolah minggu yang pengen punya alat-alat peragat tadi ya untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kepada adik-adik sekolah minggunya atau di sekolah atau dimanapun bisa tinggal whatsapp aja ke Kafuy bilang minta alat peragat perintah Yesus ya minta alat peragat perintah Yesus karena kalau gak ada bilang begitu nanti Kafuy bingung dari kemarin Kafuy bagiin banyak alat peragat kalau cuman bilang Kak minta alat peragat Kafuy gak tau alat peragat yang mana ya oke jadi minta alat peragat perintah Tuhan Yesus tinggal whatsapp ke nomor yang ada disini 0813-852-17327 sekali lagi whatsapp aja ke nomor 0813-852-17327 pasti nanti Kafuy kirimkan langsung ke whatsapp ya gambar-gambarnya tinggal di perintah sendiri aja oke sampai ketemu di video selanjutnya selamat mempersiapkan dan perayakan pasca jangan lupa di subscribe di like dan di komen dadah